Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyidina Muhammad Sahabat semua jumpa lagi di channel kami Badula ini Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat surat keterangan otomatis Kita tahu bahwa anak-anak kita sekarang kelas 12 Ini sedang persiapan mengikuti ujian UTBK atau SBMPTN 2021 Dimana salah satu persaratannya itu mereka mesti membawa Ini perlengkapan yang harus dibawa pada saat ujian adalah Kartu tanda peserta yang ini kemudian fotokopi ijazah Mereka belum tamat Atau surat keterangan kelas 12 asli Nah ini Jadi surat keterangan kelas 12 Artinya surat keterangan yang menyatakan anak-anak kita benar kelas 12 Dan telah mengikuti ujian sekolah gitu ya Kemudian serta surat itu berisi NIS, Nsiswa, NPS, NPS, Nsekolah dan Foto Siswa Nah ini Kita akan belajar bagaimana cara membuat surat keterangannya otomatis Artinya tidak repot Kalau siantri siswa kita ada 1000 sekali kerja selesai Asal formatnya sudah oke Dan data-data yang dibutuhkan telah tersedia tentunya Oke langsung saja kita ke aplikasinya Aplikasi ini sudah kami sertakan di link deskripsi video ini Jadi sahabat semua bisa mendownloadnya dan mengedit sesuai kebutuhan Atau kondisi sekolah masing-masing tentunya ya Bebas diedit mudah-mudahan bermanfaat Nah setelah itu nanti di download Yang di file deskripsi video kami Maka dikumpulkan dalam satu folder Nah nanti seperti ini Dalam satu folder letakkan dalam satu folder Tujuannya hanya agar mudah saja Agar mudah mencarinya Nah gitu ya Jadi letakkan dalam satu folder Ada pun data-data yang dibutuhkan adalah ini Yang pertama Microsoft Word File dalam bentuk Microsoft Word Di sini Biodata atau format surat yang dibutuhkan seperti ini Kemudian data-data santri atau siswa kita Ini terdiri dari Nama Nomor Kemudian nomor surat Nama santri Kemudian NISN NISN Jenis kelamin Tempat lahir Tanggal lahir Nama ayah kalau dibutuhkan Nama ibu Kemudian ini Rombel nih Rombel mereka kelas berapa Kemudian jurusan Nah ini Baris pertama mesti ini Tidak ada lagi Tidak boleh ada baris sebelumnya Jadi ini paling mentok Baris pertama harus judulnya Tidak boleh ada judul-judul yang lain Begitu ya Nah ini semua data diperoleh dari Dapodik Jadi sahabat semua bisa meminta data tersebut dari operator sekolah Kemudian di edit sedikit Buang yang tidak perlu Kemudian ambil yang perlunya saja Oke setelah data kita sudah siap semua Langkah selanjutnya adalah kita buka surat keterangan Kelas 12 Kita buka Kemudian kita klik my link Klik my link Kemudian kita ambil yang ini Select recipient Nah kemudian kita pilih Use an existing list Kita klik Kemudian kita cari di mana kita menyimpan master tadi Kalau saya nyimpannya di feature Kemudian Di music tadi ya Di music SKL UTBK Kemudian kita pilih Pile excelnya Nah kita klik Kemudian klik open Kalau sampil seperti ini Maka kita pilih ok Nah setelah seperti ini Kita tinggal memasukkan Merge fillnya Jadi kita klik disini Kalau nomor suratnya bergantian Kita klik disini Kemudian kita ambil Insertnya nomor surat Kemudian disini nama siswa Kita klik Nama siswa Disini nisn Garis miring Spasi Ini sn gitu ya Terus Tempat lahir Tempat lahir Kita ambil tempat lahir Kita garis miring Spasi Kemudian tanggal lahir Jenis kelamin Kita ambil JK Nama orang tua Tadi bisa nama ayah Atau nama ibu Biasanya nama ayah Kemudian program disini Jurusan maksudnya Kita ambil Nih Jurusan Yang di ujung tadi Nah kalau mau ditebalkan Kita tinggal klik Tebalkan Ctrl B Kemudian nama juga Ctrl B Ini tergantung format masing-masing Nah ini tempat menempelkan fotonya Dan ukurannya tadi sudah sesuai 3x4 3x4 Nah Oke sahabat semua Setelah merge fillnya kita masukkan Kita bisa ngeklik Preview result Kita klik hasilnya Nah inilah hasilnya Ini hasilnya Telah selesai gitu Karena di data kita ada 69 96 Ini sudah selesai Ini yang kosong ini nama ayahnya Memang kosong di data Nah kemudian setelah ini selesai Kemudian kita tinggal klik finish And merge Kemudian kita ambil ini Edit individual document Kita klik Kemudian kita pilih Oke Nah maka seketika otomatis Tidak menunggu waktu lama Semua file kita sudah selesai Surat keterangan untuk mengikuti UTBK Sudah selesai kita buat Tinggal mengecek Kalau ada kesalahan Tapi kalau datanya tadi benar Ini tidak akan terjadi kesalahan Begitu ya Nah ini Sudah Sedang proses membuat Ini tergantung komputernya Kita bisa lihat disini Ini bertambah terus 94 96 Oke Semuanya sudah Selesai Semuanya sudah selesai Ingat format kami ini Menggunakan kertas Layoutnya F4 ya F4 Sahabat bisa ganti ke A4 Sesuaikan saja Dan ini sudah Jarak ini sudah mengikuti Kop surat yang ada di sekolah kami tentunya Nah perlu diingat Untuk menge print ini Ini tidak bisa di print satu-satu Sahabat semua tidak bisa nge print satu-satu Karena ini file-nya dalam bentuk Apa namanya ya My link Jadi Kalau ini sudah oke Maka sahabat semua tinggal Simpan Save as Ini kita kasih namanya S Suket Print gitu ya Suket print Suket itu artinya surat keterangan Terserah lah Apa Judulnya Kemudian kita save Di folder yang tadi Save Nah ini sudah selesai Sudah namanya SKL Nah yang perlu diingat adalah Ini untuk nge printnya Kalau tidak ada masalah Kita bisa print semuanya Kontrol P Kemudian kita langsung Print saja Klik print Nah Kalau untuk nge print per anak Maka Tidak disarankan nge printnya disini Tapi Sahabat semua Mesti Simpan dia ke dalam bentuk PDF Jadi Klik file Export Nah Create PDF Nah kita simpan tempat tadi Simpan Nah Ini telah selesai Kita bisa cek disini Sedang diproses Create PDF nya Sedang diprosesnya Ini sedang loading Ini tergantung Komputer Sahabat semua ya Oke Sudah selesai Kita bisa cek disini Nah Dalam bentuk PDF ini Bisa diprint satu-satu Tanpa khawatir Akan terprint semua Jadi kalau dia dalam keadaan Microsoft Word Kita khawatir nanti ketika kita print halaman 5 Maka semuanya terprint Kecuali kita print Ini Print Aktif Print aktif ini Ini yang ini Yang ini Print current fact Nah jadikan kita repot ya kan Ini current fact Artinya yang aktif saja Tapi ketika sahabat tulis Halaman 2 saja Ini tidak akan berlaku dia Hasil dari my link ini Mungkin ada solusi dari sahabat semua Tolong diberikan komentar di Link komentar ya Untuk menambah pengetahuan kita semua Oke sahabat semua Demikian saja Bagaimana cara mudah Cepat membuat surat keterangan Untuk mengikuti UTBK dan seterusnya Dengan memanfaatkan My link Antara File Microsoft Word Dan Microsoft Excel Demikian saja sahabat semua Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh